Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman saya, kita ketemu lagi di video kali ini Saya akan kembali berbagi tutorial atau cara Mewarnai grafik secara otomatis Berbeda dengan yang sebelumnya, yang kita hanya menggunakan Sales-sale yang ada di sheet Tidak menggunakan yang disediakan Microsoft Excel Nah untuk kali ini, yang kita gunakan adalah Grafik yang disediakan Microsoft Excel Jadi warna-warna ini secara otomatis berganti sesuai dengan nilai yang ada di sini Seperti ini Ketika dia di atas 93 atau 93 dia akan hijau Di atas 83 tapi di bawah 93 dia akan kuning Di atas 74 tapi di bawah 83 dia akan merah Dan di bawah 74 dia hitam Seperti apa pembuatannya Simak video ini sampai selesai Dan yang baru bergabung atau yang belum subscribe Subscribe sekarang Agar supaya saya bisa lebih semangat untuk menghadirkan video tutorial seperti ini Langsung kita ke lembar kerja Kita awali disini untuk menampilkan nama yang ada disini Kita menggunakan data validasi Ini ganti list Ini kita pilih listnya yang ini Oke Nah sudah kelihatan Lanjut kita Kita masukkan dulu ini supaya lebih mudah Kita kontrol ini aja LW Kita masukkan rumus Sama dengan Mi Look Up Ini Komah Database Database itu ya Seperti yang terlihat Kota Merah Dua Fase atau nol Kita format Persen Ini akan kita copy ke sini Jika kita copy seperti ini Maka ini akan di Ganti 3 Kita copy seperti ini Ini kita kunci dulu F4 Bentar Ini kita ganti Dengan Kolum Kita Disini Dua B nya di kunci Maaf Tidak ada yang di kunci Bentar Oh disini dua Buka dua Maksud saya ada di kurung Bentar Lalu kita tarik ke kanan Sama kan Seperti itu cara meng-copy nya ya Jadi ini Jarang-jarang juga sih Mungkin digunakan orang Copy dengan cara seperti ini Sekarang lanjut kita masukkan Rumus yang untuk Ini Ketika dia di atas 93 Dia akan hijau Sama dengan If Ini Ini Lebih besar Atau sama dengan 93% Maka dia Yang ini Jika tidak Maka dia Na Enter Bawahnya lagi Sama dengan If N R3 Lebih besar Atau sama dengan 83% Dan R3 Lebih kecil Atau sama dengan 93% Terkurung Maka dia R3 Jika tidak Na Enter Kemudian lanjut Untuk 74% Sama dengan If N R3 Lebih besar Atau sama dengan 74% Dan R3 Lebih kecil Atau sama dengan 83% 83% Kurung Maka R3 Jika tidak Na Enter Terima kasih Jika Jika R3 Maka Lebih kecil Dari 74% Maka R3 Jika tidak Na Enter Lalu Kita salin Ke samping Sampai Sampai disini Kita sudah punya data Sekarang kita Masukkan Grafiknya Insert Insert Kita pilih Grafik Kita pilih Ini Nah Kemudian Kita turunkan Ini Sudah Kita temukan Grafiknya Atau kita sudah Dapatkan Grafiknya Tinggal kita atur Klik kanan disini Format data Series Ini kita Fullkan 100% Oke Sesuai Gambar Atau sesuai penilaian Ini adalah Warna hijau Kita ganti Warna hijau Untuk Yang 83% Di atas 74% Ini warna Kuning Oh maaf Merah Ya Ini warna Kuning Ini warna Hitam Data 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 Ya Teman Teman Albed Amal 92 91 73 78 98 Ya Brandon Jual Nah Sekarang Tinggal kita rapikan Ini Putihkan Kita Ketik disini Sama dengan Over Proper Maaf Proper Dan Dan Lagi Dan Jual Bentar Ini Kita Kasih Rumus Sama Dengan Ini Kita Putihkan Juga Nah Seperti itu Teman Temannya Nah Ini Kita Rapikan Dulu Ini Harus Ada Spasi Nah Jadi Teman Teman Sukup Sampai Disini Cara Membuatan Grafik Warna Otomatis Yang Disediakan Oleh Microsoft Excel Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Tekan Tombol Lonceng Like Dan Share Ke Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima